Aksi begal juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada bulan Januari lalu, aksi komplotan pemuda saat melakukan begal terhadap pengemudi ojek online di sebuah rumah kos dengan menggunakan senjata tajam terekam CCTV dan sempat viral di media sosial. Setelah melakukan penyidikan terkait peristiwa ini, aparat gabungan dari Resmopolda Sulsel bersama Opsna Polsek Tamalate akhirnya berhasil meringkus 2 dari 4 pelaku begal. Polisi terpaksa menembak kaki kedua pelaku lantaran berusaha melarikan diri dan melawan saat hendak ditangkap. Nah, dia ingin cek korban, dia ini ada beberapa memiliki. Karena memang begitu dapat peluang, sendiri kosong, langsung dia inginkan. Karena memang dia melakukan secara beramaran, yaitu berhormat ada dua kendaraan. Adapun aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Di menyebutan CNN Indonesia. Terima kasih telah menonton!